Kita ke informasi lainnya, pemirsa warga penghuni rumah susun sewa Rusunawa di wilayah DKI Jakarta kini dapat naik bus RAS Jakarta secara gratis. Bahkan para penghuni mendapatkan layanan isi mewah, lantaran tidak perlu repot-repot pergi ke halte RAS Jakarta. Bagi penghuni Rusunsewa disediakan bus feeder atau bus pengumpan yang menghubungkan Rusunawa dengan halte bus RAS Jakarta. Penghuni Rusunsewa benar-benar dimanjakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana tidak, di saat warga Jakarta lainnya harus merogoh kocek yang cukup lumayan untuk biaya transportasi. Nah, warga rusun di Jakarta mulai minggu 17 Januari 2016 lalu tidak perlu lagi dipusingkan masalah transportasi. Ya, mulai hari minggu lalu itu, warga Rusunawa bisa menikmati fasilitas naik bus Transjakarta secara gratis. Tidak cuma itu saja, bahkan penghuni Rusun tidak perlu repot-repot menuju ke terminal atau halte bus Transjakarta. Tapi, cukup menunggu di halaman Rusun sebab unit bus feeder akan menjemput penumpang. Untuk menikmati layanan gratis bus Transjakarta ini, penghuni Rusun cukup mengisi formulir yang disediakan petugas, disertai tanda bukti sebagai penduduk Rusun atau Kartu Jakarta Pintar bagi para pelajar. Ini juga kita sosialisasikan pada warga dari sejak awal bulan Januari. Yaitu setiap warga ya, dengan KJP-nya atau dengan menunjukkan surat keterangan dia sekolah, seperti itu, ini sudah bisa naik secara gratis. Demikian juga untuk seluruh warga Rusun, ya baik itu suami, istri, ataupun anak yang bekerja, seperti itu ya. Yang penting mereka memiliki kartu ataupun memiliki KTP, ya KTP DKI di Rusun, ini mereka bisa menikmati itu. Adanya fasilitas transportasi gratis yang melengkapi feeder, tentu saja disambut baik penghuni Rusun yang selama ini mengeluhkan jauhnya lokasi Rusun dari sarana transportasi umum. Apalagi di sini kan tadi saya sudah bilang di awal bahwa memang belum ada keraya ke sini, jadi orang berbagian pun kesulitan, ya. Dengan adanya ini kan sesuatu hal yang kita butuhkan, kita nantikan. Jadi gimana Pak? Ini memang bagus sekali ya untuk warga kita juga menunjukkan sekali, ya. Tadinya ongkos lebih besar, sekarang enggak ada ongkos. Bantu-bantu sekali. Saya sih ya terbantu sekali ya, karena kita kan menjangkau ke perjalanan itu lumayan jauh. Jadi ya merasa terbantu sekali, kita lebih enak gitu. Meski sangat membantu warga, sayangnya Bustrans Jakarta gratis ini baru bisa melayani tujuh rumah susun sewa. Pengembangan fasilitas gratis naik Bustrans Jakarta bergantung pada anggaran Pemprov DKI untuk menyediakan bus feeder. Dengan digratiskannya Bustrans Jakarta, serta disediakannya feeder busway bagi para keluar penghuni 10 rusun awa di kota Jakarta, diharapkan dapat membantu dan memfasilitasi para penghuni rusun awa sendiri dalam layanan transportasi. Dari Jakarta, Rifki Suratinoyo, Pramana Indra, MNC Media, melaporkan.